Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan diperbaiki di LPI untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulihani silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan Pada hari ini kami kedatangan Ubu Menteri Keuangan Memang beberapa hal yang kami bahas tadi pagi Ada hal-hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan Antara lain adalah Tugaan tidak pidana korupsi atau kot dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia RPI Yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama Dan pagi ini nanti Ibu Menteri akan menjelaskan apa dan mengapanya Sehingga perkara ini diserahkan padakan Untuk itu silahkan Ibu Terima kasih Bapak Jasadu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rekan-rekan pers media yang saya hormati Hari ini saya datang untuk kembali meningkatkan sinergi kerjasama Antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung Seperti diketahui bahwa kami dua instansi Ibu terus bekerja erat Di dalam rangka penegakan hukum di bidang keuangan negara yang selama ini sudah dilakukan Untuk berbagai hal termasuk kasus BLBI yang juga dengan pajak sakung dan kasus-kasus penanganan lainnya Hari ini kita khusus memfokuskan kepada LPI Seperti diketahui LPI adalah lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia Yaitu lembaga keuangan pemerintah Republik Indonesia Yang dibentuk dengan undang-undang khusus yaitu undang-undang nomor 2 tahun 2009 Makanya disebutnya su-generis Dan LPI memiliki tanggung jawab misi yang sangat penting yaitu Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor Ekspor adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting Baik di dalam meningkatkan daya kompetisi perekonomian Indonesia di pasar global Maupun dan utamanya untuk memberdayakan UMKM kita Di dalam kegiatan untuk bisa menembus pasar ekspor dunia Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai pendara negara Mendukung LPI agar mampu menjalankan misinya Untuk tadi mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan daya kompetisi Dari para eksportir Indonesia Untuk bisa menerapkan misi tersebut LPI harus terus membangun kompetensi dan tata kelola yang baik Oleh karena itu Kementerian Keuangan terus meminta jajaran direksi Ini terutama direksi yang sekarang yang baru Dengan seluruh manajemennya Untuk terus mampu melaksanakan Misi mendorong ekspor ini Dan sekaligus Membangun tata kelola korporasi yang baik Ini agar mandat LPI Untuk menyalurkan pembiayaan Di bidang ekspor dan juga Bahkan melakukan asuransi dan penjaminan Bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik Profesional dan dengan integritas Pada saat ini LPI Telah dan terus melakukan penelitian terhadap Kredit-kredit bermasalah LPI telah dan terus bekerjasama Dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Atau Jam Datun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Bersama-sama dengan LPI LPI membentuk tim terpadu Untuk meneliti seluruh kredit-kredit Yang bermasalah di LPI Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Jaksa Agung Kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih tadi ya Yang tadi disampaikan oleh Pak Tut Nah Dengan tim terpadu antara LPI BPKP Jam Datun Dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Kami telah menerima laporan hasil penelitian terhadap Kredit-kredit bermasalah di LPI tersebut Pada kesempatan yang baik pagi hari ini Kami bertandang ke Kejaksaan Dan Pak Jaksa Agung Pak Bulanudin sangat baik hati untuk menerima kami Untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut Terutama terhadap kredit bermasalah Yang terindikasi adanya fraud Yaitu adanya dugaan tindak pidana Yang dilakukan oleh debitur tersebut Kami terus menegaskan kepada Direksi dan manajemen LPI Untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya Dan harus membangun tata kelola yang baik Zero tolerance terhadap Pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan Dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang No. 2 2009 Kami juga mendorong LPI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi Dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi Yaitu BPKP, Jam Datun, dan Inspektorat Untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPI dan neraca LPI Hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud Dengan outstanding pinjaman 2,5 triliun Untuk seterusnya, Bapak Jagsargon akan menyampaikan Terima kasih Bapak Baik, teman-teman Jadi untuk tahap pertama Saya katakan tahap pertama adalah 2,5 triliun Dengan nama debiturnya yang saya sebutkan RI sebesar 1,8 triliun SMR 218 triliun Ini nama PT ya, nama perusahaannya 216 miliar Kemudian PT SFI Ada 1,44 miliar Dan PT PRS sebesar 305 miliar Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,50519 triliun Teman-teman Itu yang tahap pertama Nanti ada tahap keduanya Saya ingin mengingatkan kepada Yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP Tolong segera tidak lanjuti Daripada ada perusahaan ini Nanti akan kami tidak lanjut Secara pidana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!